Intro Innalilahi, baru saja panen kebahagiaan dan menikahi sang wanita pujaan hati. Mantan artis cilik ini mendadak bagikan kabar duka terkena penyakit. Joshua Suherman adalah mantan artis cilik Indonesia di era 90-an. Kini ia berubah menjadi aktor sekaligus penyanyi ternama. Dikabarkan pria kelahiran 3 November 1992 ini melansungkan acara pernikahannya dengan sang kekasih Klairin Klai pada Rabu 22 Desember 2021. Kabar bahagia ini pertama kali diumumkan oleh Joshua melalui unggahan akun Instagramnya pada selasa 21 Desember 2021. Pada unggahan tersebut, Joshua mengajak para followersnya untuk ikut hadir dalam acara pernikahannya dengan sang kekasih melalui feedtual yang akan disiarkan di kanal Youtube Jojo & Klai. Please kalian followersku hadir secara virtual di live stream. Pemberkatanku ya, bantuin doa biar langgen dan baik-baik di channel Jojo & Klai di Youtube. Subscribe aja dulu, pasang reminder lain bio. Tulis Joshua pada Instagramnya, selasa 21 Desember 2021. Lalu penyakit apa sih yang dialami Joshua Suherman? Jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat sensasi selot telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini, jika sudah mari kita bahas. Ya, Joshua Suherman Joshua Suherman, positif COVID-19, akui tidak taat prokes. Dikutip sensasi selot dari arak kata, aktor Joshua Suherman mengumumkan dirinya terpapar virus COVID-19. Hal itu diketahui melalui akun Twitter dan Instagram miliknya. Saat menyampaikan kabar itu, Joshua Suherman mengungkapkan penyebab dirinya bisa kena COVID-19. Penyebabnya, prokesku, protokol kesehatan tidak ketat udah. Itu doang tulis Joshua Suherman dikutip arak kata Kamis 3 Februari 2022. Joshua mengatakan bahwa dirinya sudah divaksin COVID-19 sebanyak dua kali. Tapi jebol juga, Wong memang prokesku, widi di belakangan ini tulisnya. Setelah dinyatakan positif COVID-19, pemain film Yowis Dan itu langsung mengabari rekan-rekannya yang bertemu dengannya. Teman-teman yang aku temui seminggu ini sudah tak kabari semua tulis Joshua. Joshua pun menceritakan kronologi dirinya terpapar virus tersebut. Ia mengatakan sempat melakukan tes PCR pada 29 Januari, lalu usai mendapat kabar orang yang ia temui ternyata positif COVID-19. Joshua dinyatakan negatif COVID-19, namun ia memutuskan melakukan isolasi mendiri untuk berjaga-jaga. Kesokan harinya, Joshua merasakan sedikit demam dan tenggorokalnya sakit. Joshua mengatakan istrinya Clay sudah lebih dulu demam. Kami swipe lagi tadi pagi setelah gejala hilang dan positif, tulis Joshua. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Sela. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.